Bagaimana sebenarnya dahsatnya dosa dari riba 10 tahun sebelumnya saya bekerja di pembiayaan kendaraan lesing Suatu ketika selepas solat ada seorang ceramah Riba Orang yang masih makan riba Bangkit dari kubur seperti kerasukan setan Bangkit dari kubur nanti dia seperti orang kerasukan setan kesambut Nanti kalau kita bangkit dari kubur hari kiamat Melihat ada orang seperti kerasukan setan Dia makan riba Habis itu dia nunjuk dia kok lebih dasar lagi Dua Duit riba dibawa ke Makkah Apa kata malaikat? Kau tidak dapat Karena kau berangkat dengan uang riba Tiga Uang riba dibawa pulang ke rumah Isteri beli beras Masuk rice cooker Terjadi nasib disuap Habis itu dia berdoa Doanya tak dikabulkan Mengapa? Mengapa? Mata'abuhu aram Karena makanannya haram Liba Oh kalau gitu kita belikan teh botol aja Masrobuhu aram Minumannya haram Oh kalau gitu kita belikan baju aja Malbasuhu aram Pakainnya haram Oh kalau gitu kita sedekahkan aja Yang keempat Sedekahnya tak diterima Berikut ini Santunan anak yatim Sapu kepala Santun Sapu kepala Streaming Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja Lima Zina Dosanya besar Tapi ada yang lebih hebat Daripada 36 pintu zina Apa itu? Riba Seperti orang yang datang Maaf, maaf, maaf Tidak layak saya ucapkan Tapi ini hadis Nabi Seperti orang yang datang berhubungan kelamin Berzina dengan ibu kandungnya sendiri Nauzubillah Maka jangan pernah ada riba diantara kita Sub indo by broth3rmax